selamat menikmati subscribe-nya 5,4,3,2,1 enjoy the video Hai bosku, kembali lagi bersama saya Lydia dari One Shop by Karts Partner kalian bisa lihat saya bersama motor-motor yang hedon ini bosku yang wow pokoknya guanteng banget bosku jadi kali ini Mimin bakal review apa saja spare part yang bakal dipasang ke motor ini dan jangan di skip bosku karena kalian bakal menyesal deh resep ganteng itu apa-apa aja bosku dan ini ada WR155R dari Yamaha dan ada Media Kalec 230 dari Kawasaki dan CRF 150 dari Honda dan jangan di skip dulu ya bos ya nah nanti di video berikutnya kalian bisa komen kalian mau motor yang mana lagi sih video berikutnya yang bakal di review oke nanti di komen ya nah pertama kita akan bahas WR155R ini bosku oke selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan mulai di bagian depannya selamat menikmati dan ini ada Stung Pro Tapper Kontur Ori dengan Handguard Pro Tapper dan juga dipadukan dengan Razer KTM dan kita lanjut bagian bawahnya ini ada pelak TK warna YJ Blue dengan ukuran 300 depan dan belakangnya 350-36 hole ring 17 dengan lidik jog dan batnya dia pake Bampirelli MT60RS bosku dan ini dual purpose bisa di aspal dan medan yang berlumpur bos dan kita next bagian mesin untuk di bagian mesin ini gak diotati apapun atau diganti apapun karena ini udah powernya udah mantul lah bos dan ini ada pemanisnya yaitu selang radiator samko dengan klemennya juga dari samko warna biru dan gold biar manis-manisnya gitu dan lebih powernya lagi kalian bisa tambahkan Echu Jukel 5 BRT dual band jadi powernya ini makin joss bosku dan next kita ke mas bagian kenal pot ini bos kenal pot Norifumi roket 4 dijamin nih ini sih suaranya juga gak terlalu berisik pokoknya halus joss dan ini ada sepak board belakang ini sepak board belakang Kalex 150 di custom ke WR155R ini bosku nah ini bagian bagian spare pad dari WR155R ini dia berkonsepnya simple tapi wow bosku karena ini juga barang-barangnya juga hedon-hedon dan kualitasnya juga uh bentul lah dan untuk spesifikasinya nanti mimin bakal tulis di captionnya jadi kalian bisa lihat dan next jangan lupa ebosku ya komen motor apa aja yang bakal di review berikutnya nanti mimin bakal review stay tuned aja selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!